Hezbollah pasukan Lebanon mengumumkan bahwa satu di antara komandan utamanya tewas karena serangan udara Israel Ia adalah Jawad Al-Tawil yang merupakan pemimpin pasukan Raduan Terkait dengan serangan Hezbollah pun mengancam bahwa keadaan saat ini akan semakin memanas Dikutip dari Fox News, Al-Tawil diserang saat dirinya sedang berpergian bersama prajurit Hezbollah lainnya di desa Majdal Selm di Lebanon Pasukan Lebanon itu mengaku bahwa serangan tersebut sangat menyakitkan untuk dirinya Terkait dengan serangan itu, Hezbollah mengancam bahwa keadaan perang akan semakin memanas Diketahui bahwa Al-Tawil memiliki peran dalam mengelola operasi Hezbollah di selatan Dengan adanya insiden ini, perang darat Hezbollah dan Israel pun terancam akan benar-benar terjadi imbas serangan terhadap Al-Tawil Seusai komandan tinggi Hezbollah itu tewas, peringatan infiltrasi drone pun terdengar di beberapa komunitas di Israel Utara Sirene itu pun muncul sampai dua kali dalam satu jam peringatan terakhir Hal ini membuktikan bahwa ancaman Hezbollah pun nyata Sementara itu Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, mengunjungi Kiryatsmona untuk bertemu dengan tentara Israel pada Senin 8 Januari 2024 Di lokasi perbatasan itu, Netanyahu sendiri menegaskan bahwa Israel siap berperang dengan Hezbollah Ikuti terus berita aktual lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan Terima kasih